sebelum kita eksekusinya kita tes-tes halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya teman-teman oke apa kabar teman-teman semua ya pada video kali ini saya akan apa ya mengatasi masalah pada laptop ini ya nih laptop putih bagus tapi agak buluk sedikit sih masalah punya teman katanya gak mau nyala ini ya katanya mati total tapi saya rasa kayaknya ini masih lumayan alangkah belinya kita cek dulu ya ini adaptornya sudah dibawakan sekalian tapi ini udah sambungan ya mungkin dikit-kit pus atau apa saya kurang paham sebelum kita eksekusinya kita tes-tes oke oke biar lebih seger ya kita coba dulu ini adaptornya nyala ya indikatornya ini ini asus ini laptop eh notebook ya notebook asus ini coba kita lihat apakah dia matinya kayak apa tanda-tanda kehidupan ya tapi sebelum kita bongkar ini ya kita bongkar ini sebaiknya teman-teman itu kita cek adaptornya apakah dia beres apa enggak ya biasanya enggak waras sih ya coba orang-orang tadi dia down oke untuk kita cek ini dicaput saja terus kita pakai ini kita cek pakai tester kita cek adaptornya ini ya ini nyala cuma kenapa tidak bisa ngangkat apakah ini down atau bagaimana ini ketahuan disini ini dipilih ke ngecek ini ya dipilih ngecek voltase pilih 20 biasanya dia tegangannya itu 19 volt kalau udah 19 ini oke ya jangan lupa ini di negatif oh ini terlalu kecil saya punya jarum saya punya jarum coba kita tes tegangannya ternyata tegangannya itu down ya dia enggak mau ke 19 dia hanya 78, 78 volt, 78 volt aja ini coba diperhatikan ini ya kelihatan ya tegangan pada adaptornya hanya 78, ini malah turun ya ini malah turun 6, 5, oke berarti fix ini kacau ya kita tes aja udah gak mau ngangkat ke 20 eh ke 19 normalnya itu 19 19, saya ada adaptor oke kita coba ini adaptor acer ya ini punya acer ini kemungkinan masih normal kita coba dulu yang punya acer kita tes tegangannya kita tes tegangannya itu nah ini dia ini normalnya 19 ya kalau dia sampai 19 koma sekian ini tegangan adaptor notebook atau laptop itu normalnya segini kita coba nanti pakai adaptor yang tegangan segini apakah bisa nyala atau tidak oke berhubung ya berhubung ini apa namanya berhubung apa jacknya beda ya ini kecil ini besar yang punya asus itu kecil ini saya putus saja saya potong nanti kita coba pakai tegangan eh ya pakai tegangan adaptor aja ini kesambungan tinggal kita bongkar ya pakai tegangan dan kamu kamu sambungannya kebetulan nah ini kabelnya merah sama hitam ya merah sama hitam yang merah itu itu yang plus jadi kita langsung aja ini punya acer kita pakai ya kita pakai ini kita nah ini minya yang hitam kemin negatif yang merah itu di tengah kita masukkan saja teknisi hapa-lapa ini yang lagi ngorot Oke kita coba apakah ada tanda-tanda kehidupan tunggu sebentar Oke coba jangan-jangan saya salah nyambung ngambungnya ini kurang kenceng ya sudah cukup nah ini dia ya indikator charger nyala coba kita power oke masuk streamnya kita tunggu ini Windows 7 oke berhasil ya teman-teman berarti ini adapternya yang rusak ini ya ini adapternya udah rusak berarti ya sudah tidak lengkap solusinya berarti harus ganti adapter gitu ya teman-teman jadi saran saya ada laptop di rumah tidak mau nyala kemungkinan adaptornya kalau adaptornya normal dan tidak mau nyala itu baru ke mesin seperti itu itu urutannya kita cek arusnya dulu kita cek tegangnya apakah normal atau tidak oke begitu teman-teman sekian ya video dari saya mudah-mudahan bisa membantu bisa bermanfaat intinya itu ya kita coba dululah ini sudah jadi sudah bisa dipakai jangan lupa subscribe like dan share video ini agar channel ini bisa berkembang sampai jumpa di video berikutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton